Puding lovers, ini buat kalian ya Puding garis miring Cantik ya Siapa yang kepingin tau cara buatnya Tonton video ini sampai selesai Dan jangan di skip ya Nanti gak jadi loh pudingnya Hai guys Kali ini saya akan membuat Puding garis miring Dalam membuat puding garis miring ini Saya akan buatnya dalam 3 warna ya Yaitu warna coklat Terus warna putih dan warna pink Nah ini saya akan perkenalkan Untuk puding warna coklatnya ya Bahan-bahan yang dibutuhkan Itu ada air Saya pakai 600 gram Terus ini bubuk agar-agarnya Yang 6 gram ya Terus saya butuh Ini susu kental manis Secukupnya Jadi untuk pemanisnya Terserah kita Mau seberapa manis ya Terus ini ada milo Terus ada Bubuk coklat Jadi ini aja bahannya Ditambah sedikit garam ya Selalu Jadi untuk membuat puding coklatnya Seperti ini aja Semua dicampur Dalam keadaan dingin airnya Terus kita rebus Sampai mendidih Terus kita angkat Selesai berarti Seperti ini jadinya Ini puding coklatnya Sudah selesai ya Saya akan sisihkan dulu Selanjutnya Saya akan membuat Puding susunya Puding warna putihnya ya Bahan-bahan yang diperlukan Disini Ini bubuk agar-agar Yang 6 gram Saya butuh 600 ml Susu full cream Yang putih Plain tanpa rasa Merek apa aja boleh Terus Plus SKM Susu kental manisnya Untuk pemanis Jadi Seberapa pakainya Terserah Kembali Ke selera masing-masing Mau ditambahkan gula Juga boleh Terus Tambahkan garam sedikit Seperti biasa Kalau buat puding Harus ada garamnya Sedikit ya Oke Ini nanti kita campurkan Semua jadi satu Tiga bahan ini Kemudian Kita didihkan Sampai mendidih Terus Kita angkat Nah Jadinya seperti ini Tara Ini puding putihnya ya Jadi puding putihnya Sudah jadi Seperti ini Ini saya Tidak pakai air Jadi murni Susu 600 ml Sekarang kita akan Membuat Puding yang warnanya Pink Caranya gimana Ini Puding yang warna putih Kita akan ambil Sebagian Kita pindahkan Ketempat kecil Kemudian kita beri Pasca Warna Pink Ya Ini saya akan Ambil sebagian Kita butuh 250 Sampai 300 ml Untuk kita Buat Warna pink Sudah Saya rasa cukup Segini Kemudian Saya akan Beri Pasta Warna pink Beberapa tetes Nah Seperti ini ya Kalau kita rasa cukup Oke Berarti cukup Berarti Sekarang Kita sudah punya Tiga warna Ini ada yang pink Ada yang coklat Ada yang putih Sekarang Kita akan Mulai Mencetak Si puding Cetakan yang Saya pakai Adalah Cetakan Seperti ini Bagaimana Teknik Mencetaknya Supaya Nanti Kelihatan Cantik Dan miring Ini harus Dibuat Seperti ini Ini Posisinya Saya tumpuk Dua ya Jadi Lebih tinggi Dan ini Tipis Lebih Rendah Jadi Ini Setebal Ini Dua Sedangkan Ini Segini Aja Nah Ini Cetakannya Kita letakkan Seperti ini Satu Di atas Yang tebal Dan Satu Di bawah Jadi Nanti Akan Miring Ini Hasilnya Oke Untuk Pertama Kita akan Pakai Warna pink Dulu Untuk Lapisan Pertama Seperti Ini Aja Gampang Pelan Pelan Kita Beri Beberapa Seperti Ini Kita Tunggu Dulu Sampai Dia set Ya Maksudnya Tidak Terlalu Keras Tapi Kita Pegang Permukaannya Sudah Tidak Nempel Di Tangan Kita Nanti Baru Kita Tambahkan Dengan Warna Lain Jadi Setelah Pink Ini Saya Mau Warna Putih Dulu Oke Kita Tunggu Sampai Dia Set Untuk Mempercepat Prosesnya Dia Set Kita Bisa Bantu Dengan Kipas Supaya Lebih Cepat Ini Prosesnya Akan Lama Dalam Pencetakannya Guys Karena Kita Buatnya Berlapis Lapis Jadi Memakan Waktu Nah Ini Puding Pink Sudah Set Kalau Kita Pegang Begini Sudah Tidak Menempel Sudah Tidak Menempel Ini Jangan Terlalu Lama Harus Kita Langsung Isi Nanti Kalau Terlalu Lama Nempelnya Tidak Kuat Jadi Gampang Lepas Sekarang Kita Akan Isi Dengan Warna Putih Seperti Ini Saya Akan Isi Putih Pelan Pelan Aja Jadi Memang Harus Benar Benar Sabar Karena Ini Kita Lakukan Layer Demi Layer Oke Ini Akan Kita Tunggu Sampai Set Lagi Baru Kita Tambahin Warna Coklat Kita Tunggu Dan Ini Saya Bantu Dengan Kipas Supaya Lebih Cepat Proses Set Ini Puding Warna Putih Sudah Set Seperti Ini Kalau Set Saya Pegang Seperti Ini Saya Akan Sentuh Sudah Tidak Lengket Di Tangan Berarti Sudah Set Sekarang Akan Kita Tambahkan Warna Coklat Pelan 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 Aja Supaya Tidak Merusak Warna Putih Ini Cairan Puding Yang Menunggu Giliran Kalau Misalnya Dia Sudah Mengental Kita Bisa Panaskan Ulang Supaya Seperti Ini Jadi Kalau Airnya Menyusut Karena Penguapan Kita Bisa Tambahkan Sedikit Air Lapisan Coklat Pelan Pelan Saja Karena Ini Letak Cetakannya Miring Nanti Dia Akan Mengalir Dengan Sendirinya Ke Bawah Kelihatan Ya Berikutnya Saya Akan Beri Lapisan Warna Putih Tapi Kita Tunggu Yang Coklat Ini Set Dulu Dengan Cara Dikipas Untuk Membantu Percepatan Dia Set Harus Sabar Ya Oke Ini Lapisan Coklatnya Sudah Set Seperti Ini Nah Sudah Tidak Kotor Berarti Akan Saya Tambahkan Lapisan Putih Di Atasnya Ini Lapisan Putihnya Tadi Sudah Beku Terus Saya Panasin Saya Tambahkan Sedikit Air Supaya Tidak Terlalu Kental Seperti Ini Kita Tambahkan Pelan Pelan Sampai Menutup Keseluruh Bagian Coklat Seperti Ini Nah Sudah Kelihatan Lapisan Warna Warninya Setelah Ini Akan Kita Beri Lapisan Warna Pink Ya Ini Kita Biarkan Set Dulu Ya Nah Seperti Ini Ini Kan Si Pink Sudah Mulai Menggumpal Saya Harus Panaskan Lagi Saya Pindah Tempatnya Supaya Bisa Dipanaskan Di Atas Kompor Dan Tambahkan Sedikit Air Juga Boleh Oke Oke Lapisan Yang Putih Juga Sudah Set Ya Lihat Berarti Boleh Kita Tambahkan Dengan Cairan Warna Pink Nah Seperti Ini Lapisan Pink 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 Ini Saya Buat Agak Tipis Supaya Terkesan Hanya Buat List Seperti Ini Jadi Kelihatannya Seperti Ini Sampingnya Ini Dia Berikutnya Setelah Pink Ini Nanti Kita Akan Lapis Dengan Yang Warna Putih Oke Ini Kita Tunggu Set Dulu Saya Bantu Kipas Supaya Cepat Set Oke Ini Yang Pink Sudah Set Sekarang Kita Akan Tambahkan Dengan Lapisan Warna Putih Oke Seperti Ini Aja Warna Putih Kita Tunggu Set Nanti Kita Akan Lapis Warna Coklat Di Atasnya Oke Kita Tunggu Lagi Ini Lapisan Warna Putih Sudah Set Tidak Ada Yang Tertinggal Berarti Kita Akan Tambahkan Dengan Coklat Sekarang Pelan Pelan Supaya Tidak Rusak Kali Ini Warna Coklat Akan Saya Buat Lebih Tebal Oh Tadi Saya Lupa Menjelaskan Di Depan Untuk Bubuk Coklat Kalau Misalnya Bergerindil Bisa Disaring Dulu Atau Dimixer Ini Ini Akan Saya Beri Agak Tebal Untuk Coklat Kita Lihat Dari Samping Masih Kurang Tebal Coklat Berarti Kita Harus Tabahkan Lagi Supaya Lebih Tebal Seperti Ini Nah Untuk Lapisan Berikutnya Nanti Cetaan Ini Akan Kita Buat Flat Jadi Tidak Miring Lagi Karena Ini Sudah Mendekati Penuh Oke Ini Kita Tunggu Set Warna Coklat Dulu Kemudian Saya Akan Menambahkan Warna Putih Di Atas Coklat Ini Oke Ini Lapisan Coklat 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 Sudah Set Sudah Tidak Lengket Sekarang Kita Akan Melapis Dengan Lapisan Warna Putih Tapi Sebelumnya Akan Saya Blurus Dulu Ini Cetak Jadi Tidak Miring Lagi Seperti Ini Kita Pindahkan Ke Piring Yang Rata Sebentar Saya Pindahkan Dulu Ini Sudah Saya Pindahkan Ke Piring Yang Rata Kemudian Saya Akan Isi Dengan Warna Putih Oke Saya Isi Pelan Pelan Warna Putih Karena Tadi Kita Miringkan Jadi Sekarang Posisinya Kebalik Yang Sebelah Sana Lebih Rendah Begini Sangat Mudah Ya Cuman Kita Memang Harus Lebih Sabar Dalam Membuat Puding Garis Miring Karena Memang Cetaknya Harus Layer Per Layer Ya Oke Jadi Bagian Warna Putihnya Ini Cuman Dapat Separuh Tidak Apa Nanti Di Atas Ini Akan Saya Cetak Warna Pink Lagi Ya Masih Ada Pink Kita Tunggu Set Dulu Ya Ini Seperti Ini Sampingnya Oke Ini Yang Putih Sudah Set Yang Coklat Sudah Set Sekarang Saya Akan Lapis Dengan Pink Ya Untuk Untuk Seluruh Permukaannya Karena Ini Cetaannya Sudah Rata Seperti Ini Pink Sudah Habis Putih Sudah Habis Tinggal Coklat Lapisan Terakhir Oke Kita Nunggu Set Yang Pink Terus Kita Masuk Coklat Dan Selesai Nah Ini Sudah Kelihatan Ya Garisnya Miring Garis Per Lapisnya Kelihatan Miring Oke Ini Lapisan Pinknya Sudah Set Sudah Set Set Saya Beri Lapisan Terakhir Yaitu Lapisan Coklat Ini Ada Yang Bergerindil Sedikit Saya Ambil Supaya Rapi Sekarang Pudingnya Sudah Kita Cetak Semua Dicetakan Ini Kita Akan Tunggu Dingin Terus Kemudian Kita Akan Masukkan Kulkas Sampai Besok Ya Kita Akan Lihat Hasilnya Dan Saya Akan Potongkan Supaya Kelihatan Bagaimana Bagian Dalamnya Ya Ini Saya Akan Dinginkan Dulu Ya Terus Saya Masukkan Kulkas Sampai Ketemu Besok Sekarang Ini Pudingnya Sudah Jadi Sudah Semalam Saya Taruh Di Kulkas Ini Akan Saya Buka Ya Akan Saya Balik Dulu Terus Saya Perlihatkan Bagaimana Bagian Bawahnya Yang Ini Nah Begini Bagian Penampakan Bagian Bawahnya Dari Cetakan Ini Kemarin Ini Warna Pinknya Bagus Warna Putihnya Ini Berarti Kemarin Belum Terlalu Set Sudah Ditambahin Warna Coklat Jadi Warna Putihnya Meleleh Kesini Terus Setelah Warna Putih Warna Coklat Setelah Warna Coklat Saya Tambahkan Warna Putih Nah Ini Berarti Warna Coklat Yang Disini Belum Terlalu Set Sudah Masuk Warna Putih Jadi Warna Putihnya Meluber Kesini Jadi Ini Kekurangan Kekurangan Dari Puding Yang Saya Buat Kemarin Kalau Belum Benar Set Kita Tambahkan Warna Lainnya Dia Akan Masuk Ke Warna Yang Belum Set Itu Begitu Ini Ini Belum Saya Buka Jadi Masih Seperti Ini Tapi Kenyal Teksturnya Saya Akan Buka Dulu Tips Untuk Cetakan Supaya Gampang Dibuka Pudingnya Sebelum Kita Pakai Untuk Mencetak Sebaiknya Cetakan Dibasai Dengan Air Dulu Setelah Dibasai Dengan Air Kita Buang Air Baru Kita Isi Puding Itu Akan Lebih Mudah Untuk Melepaskan Puding Kalau Sudah Jadi Seperti Ini Oke Tara Begini Berkilau Tadi Ada Plastiknya Jadi Tidak Seberapa Kelihatan Cantiknya Sekarang Sudah Kelihatan Berkilau Seperti Ini Inilah Hasil Puding Buatan Kita Yang Kemarin Puding Garis Miring Nanti Nanti Saya Potong Saya Perlihatkan Bagaimana Bagian Dalamnya Ini Enak Sekali Hasilnya Top Banget Kenyal Ini Kenyal Banget Oke Saya Akan Potong Sekarang Saya Akan Perlihatkan Sebentar Ya Saya Pilih Yang Pink Saya Akan Potong Seperti 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 Jadinya Tara Seperti Ini Hasilnya Layer Per Layernya Cantik Ya Oke Ini Rasanya Enak Cantik Sekali Recommended Ya Bagi Anda Yang Mau Mencoba Silahkan Mencobanya Di rumah Ya Butuh Kesabaran Untuk Membuatnya Jadi Jadi Kalau Memang Anda Memutuskan Untuk Membuat Ya Berarti Harus Sabar Sabar Mencetak Lapisan Demi Lapisan Seperti Ini Oke Kalau Suka Dengan Resep Ini Suka Dengan Cara Saya Membuatnya Terus Support Saya Dengan Like Comment Subscribe Dan Share Video Ini Ke Teman Teman Yang Lain Supaya Semua Bisa Mencoba Resep Ini Di Rumah Thank you For Watching Guys Bye Bye